Intro Sejumlah masyarakat dan Satgas TMMD ke-109 Desa Tebluru, Solokuro, Lamongan mendapat sosialisasi pencegahan dan penularan COVID-19 dari Dinas Kesehatan Lamongan. Bertempat di Balai Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sejumlah warga dan Satgas TMMD ke-109 Lamongan mendapat sosialisasi tentang COVID-19. Seperti diketahui, Lamongan masih dalam kondisi zona oranya. Penting bagi warga dan Satgas untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, jaga jarak, hingga cuci tangan memakai sabun. Penting bagi Satgas untuk selalu menjaga imunitas tubuh, jangan sampai sakit karena Satgas harus menyelesaikan berbagai pekerjaan, baik fisik maupun non-fisik di TMMD di Desa Tebluru. Terkait dengan protokol kesehatan untuk menjaga tidak terjadinya pengelaran korona. Nah, ini berhubungan dengan perjalanan TMMD yang ke-109 yang menurut saya terbunuh, namanya dengan sosialisasi ini harapannya untuk menurunkan angka kejadian koronis korona. Harap kita, semua masyarakat bisa terlindungi dan juga anggota TNI bisa melaksanakan kegiatan ini sampai selesai dan tuntas juga terjaga dan terlindungi dari COVID yang masih merupakan pandemi di Kabupaten Lamongan ini. Sosialisasi ini untuk lebih menerapkan antara TNI dan warga agar lebih untuk protokol kesehatan biar lebih mantap penerapannya dan lebih dimengerti adanya COVID-19 ini. Tidak hanya anggota TNI saja yang diharapkan dapat menjadi inisiasi dan pelopor protokol kesehatan COVID-19, masyarakat yang hadir dalam sosialisasi ini pun juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.